Oke, next This text is provision 46-48 Biar kita tidak terbuai dalam buaian cerita Ya, kita lihat yang ditanyakan apa dulu What is the purpose of the text? Tujuan dari nulis text itu apa? What happened when the granddaughter cooked the rice? Apa yang terjadi saat cucu memanak nasi? The grandmother kissed it Nenek mengejarnya Apa yang dikejar ya? Kita baca Oke, intinya ini harus di keep in mind dulu Disimpan, jadi kalau kita menemukan Oh, itu yang ditanyakan Ini adalah cerita ya Kita baca bersama-sama Once upon a time Pada suatu ketika A grandmother and granddaughter Seorang nenek dan cucunya Live in Roti Island Hidup di pulau Roti Enak ya? Kalau lapar makan pulau Nusa Tenggara Timur Ini adalah pulau paling timur Eh, paling selatan ya They had to build and grow some vegetables Mereka punya lahan Dan menanam beberapa vegetables Sayur-sayuran The grandmother sold them at the market Nenek menjualnya di pasar One morning pada suatu pagi The grandmother would go to the market Nenek pergi ke pasar Because she left She asked her granddaughter to cook Sebelum dia pergi Dia minta judulnya untuk memasak Please cook some rice for lunch Seperti suara kakek ya Kalau nenek gini Please cook some rice for lunch But just cook a grain of rice It's enough for both of us Why grandma Ask the girl Just do what I say Please Silahkan Masaklah Suara nenek ya Silahkan Masaklah Nasi Untuk makan siang Tetapi Satu buler pati aja ya Ini cukup ya untuk kita Loh kenapa nih Ask the girl Wanita itu apa Cucunya bertanya Just do what I say Kerjakan aja yang saya bilang Lanjut ini The grandmother then left for the market Kemudian nenek pergi meninggalkan ke pasar Later kemudian The girl start to cook Gadis itu mulai memasak How about Oh tetapi She felt a grain of rice Would not be enough for them Tapi dia pikir Kalau satu 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 tangga ya Satu buler Padi Tidak cukup Untuk mereka I think it's not enough for me And my grandmother Saya pikir Tidak cukup Untuk saya dan nenek Dan situk Two handfuls of rice Kemudian Dia mengambil Dua tangan penuh Atau dua apa ya Dua genggam penuh Dari rice Dua genggam yang jadikan satu gitu ya Orang bilang Orang Jawa itu bilang Sak cawuk Bahasa Indonesia nya apa Nggak Kenerti saya Ya Suddenly Tiba-tiba Something bad happened Kemudian sesuatu yang buruk terjadi To the rice pot Pada Rice pot Rice pot itu Apa ya Alat untuk penanak nasi itu loh Panci Oh enggak Oh tidak The rice Flote out of the pot Nasinya Terbang Muncrat Dari Penanak panasi South Degar The rice Flote out of the pot What should I do Apa yang harus aku lakukan The rice Became rice The rice Become rice Pour it Nasinya Jadi bubur It float And float Until it Covered the kitchen Ini muncrat Muncrat gitu ya Sampai memenuhi Apa kitchennya Itu dapur Suddenly Tiba-tiba The grandmother Came home Nenek datang The girl Explained what happened Gadis itu Menjelaskan Apa Yang sedang Terjadi You You are Nautical Why Did you Listen to me Kamu Gadis knuckle Kenapa Kamu tidak Menengarkanku The grandmother Was so angry Neneknya Sangat marah She hit the girl With wooden stick Dia memukul Gadis itu Dengan tongkat kayu Gadis kecil itu Menangis Dan menangis But the grandmother Keep hitting her Tapi Nenek tetap Memukulinya Kita lanjutkan Then An incredible Thing Happened Kesuatu yang Mustajab Acaib Terjadi The girl Turn into monkey Gadis itu Menjadi Monyet The monkey Then run away And climb the tree Kemudian Monyet itu Lari Dan memanjat Pohon The grandmother Jesus Nenek Mengejarnya Jesus itu Mengejar ya Ada yang tadi Di bawah Ditanyakan From the tree And the monkey Said Grandmother I'm a monkey Nenek Saya sekarang Monyet I cannot live With any more Saya tidak dapat Tiduk denganmu Lagi You are alone Kamu sekarang Sendiri The monkey Climbed up And disappear Monkey Monyet itu Naik ke atas Dan menghilang The grandmother Was very sad Nenek Sangat sedih She regret What she said He'd done And her beloved Grandmother Dia menyesali Apa Yang telah Dia lakukan Terhadap Cucu Kesayangannya Please come back To me Please forget Be my granddad Saya mohon Kembalilah Padaku Maafkanlah Aku Cucuku But it was too late The girl has turned Itu monkey Gadis itu Setelah menjadi Monyet And never Come home Dan tidak pernah Pulang People of Roti Island Orang-orang di Pulau Roti Believe this story Percaya pada cerita ini That until now Sampai sekarang The people in Roti Island Never hit their children Orang-orang di Roti Island Di Pulau Roti Tidak pernah Memukul Anak-anak Or other people Atau Anak-anak Orang lain They are afraid Mereka takut That the child Would turn into monkey Kalau anak-anak Anak-anak itu Menjadi Monyet Wah ini cerita yang bagus Memang anak-anak itu Tidak boleh dipukul What is the purpose of the tech Apa tujuan tech Tell what happened But the character story Ardu To teach moral value Jadi ini mengajarkan kita Nilai moral Bahwa orang tua Tidak boleh Mukul anak-anak Kalau mukul anak-anak Kasian Nanti kalau besar Anaknya menjadi Penjahat Ya kalau jadi penjahit Tidak apa-apa Nomor 47 What happened The grand doctor What happened When the grand doctor Cooked the rice Apa yang terjadi Saat cucu Memasak nasi The rice pot Explore Jadi Pancinya Meledak Nah Ya Nomor 48 The grandmother Changed Mengejarnya The word Reverse to Think monkey Three wooden sticks The monkey Ya Mengejar Monyetnya Ya Oke Ini adalah pembahasan Dari Nomor 46 Sampai 48 Semoga Teribur 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 Teribur